dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Benfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, Kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Benfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Jelop masuk jebakan. Tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara Begini detik-detiknya Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigade Is'adzin Al-Qasam Terkam berhasil menembak mati tantara Israel Aksi sniper Hamas terjadi di Beit Hanon Jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024 Sebelum serangan, pasukan Brigade Al-Qasam lebih dulu Memancing sejumlah anggota militer Israel Dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu Sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga Sipeli Gaza Di daerah Mahraka Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan Untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas Sebagai pancingan Keretangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik Yang diunggah sejumlah akun di media sosial Tampak dalam video tersebut, senjata Brigade Al-Qasam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu Senjata Brigade Al-Qasam Senjata Brigade Al-Qasam itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas Setelah memastikan sasarannya, senjata Brigade Al-Qasam langsung merembak tentara Israel seketika Kerompolan itu terjatuh Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru Brigade Al-Qasam menerbitkan adegan operasi penembak runduk yang dilakukan oleh seorang prajurit Zionis di utara Bet Hanon di jalur Gaza Utara Tulis akun dengan nama Ed Erdoan Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah Memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat 26 April 2024 di Kota Ramla Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan Sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramla Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramlah, menurut media Israel Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967 Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara Terima kasih telah menonton! Jelak masuk jebakan Tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigada Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati Tantara Israel Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024 Sebelum serangan, pasukan Brigada Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Mahraka Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan Keretangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial, Twitter atau X Tampak dalam video tersebut, sniper Brigada Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumulan itu terjatuh Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru Brigada Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak runduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Zionis di utara Bet Hanon di jalur Gaza Utara Tulis akun dengan nama Ed Erdoğan Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah Memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat 26 April 2024 di Kota Ramla Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan Sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramlah, menurut media Israel Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramlah Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramlah, menurut media Israel Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, Kekuatan Yahudi Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967 Sejak awal perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelak masuk jebakan tantara Israel ditembak mati seni perhamus di Gaza Utara. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigade Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, Jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigade Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga Sipeli Gaza di daerah Mahraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Keratangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, senjata Brigade Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu. Senjata Brigade Al-Qassam Senjata Brigade Al-Qassam itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, senjata Brigade Al-Qassam langsung merembak tentara Israel seketika kerombolan itu terjatuh. Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigade Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak runduk yang dilakukan oleh seorang perbiran Zionis di utara Beth Hanon di Jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan pernyataan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Benfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Benfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Benfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Benfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramlah, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Benfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramlah. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Benfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Benfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Benfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Benfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramlah, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Benfir? Politisi ekstremis Itamar Benfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Benfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Benfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, Kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal perang Israel di Gaza, Benfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Jelak masuk jebakan tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigade Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, Jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigade Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Sionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Mahraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, sniper Brigade Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membedik kerumunan tentara Sionis itu. Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumulan itu terjatuh. Prajurit Sionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigade Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak kerunduk yang dilakukan oleh seorang perwira Sionis di utara Beth Hanon di jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurut Khan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih telah menonton! Jelok masuk jebakan tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigada Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bet-Hanon, jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigada Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempura General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Sionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Makhraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, sniper Brigada Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membedik kerumunan tentara Sionis itu. Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumulan itu terjatuh. Prajurit Sionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigada Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak runduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Sionis di utara Bethanon di jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurut Khan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih telah menonton! Jelok masuk jebakan Tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigada Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati Tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigada Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Mahraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, senjata Brigada Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu. Senjata itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, senjata Hamas langsung merembak tentara Israel seketika kerombolan itu terjatuh. Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigada Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak runduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Zionis di utara Beth Hanon di Jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicir Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan pernyataan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jelok masuk jebakan tantara Israel ditembak mati seni perhamus. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigade Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigade Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Makhraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Keratangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial, Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, sniper Brigade Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu. Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumulan itu terjatuh. Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigade Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak runduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Zionis di utara Beth Hanon di jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurut Khan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurut Khan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih telah menonton! Jelok masuk jebakan tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigadais Adzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bet-Hanon, jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigadais Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Mahraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, sniper Brigadais Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membedik kerumunan tentara Zionis itu. Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumulan itu terjatuh. Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigadais Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak kerunduk yang dilakukan oleh seorang perwira Zionis di utara Bethanon di jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicir Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih telah menonton! Jelok masuk jebakan tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigada Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, Jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigada Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Sionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Mahraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, sniper Brigada Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membedik kerumunan tentara Sionis itu. Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumpulan itu terjatuh. Prajurit Sionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigada Al-Qassam menerbitkan adegan operasi menembak kerunduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Sionis di utara Beth Hanon di jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di Kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelak masuk jebakan Tantara Israel ditembak mati seni perhamas di Gaza Utara. Begini detik-detiknya Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigade Isadzin Al-Qasam Terkam berhasil menembak mati Tantara Israel Aksi sniper Hamas terjadi di Bet Hanon Jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024 Sebelum serangan, pasukan Brigade Al-Qasam Lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel Dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu Sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga Sibili Gaza Di daerah Mahraka Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan Untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata Yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan Keretangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik Yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X Tampak dalam video tersebut, sniper Brigade Al-Qasam Sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel Seketika, kerombolan itu terjatuh Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru Brigade Al-Qasam menerbitkan adegan operasi penembak kerunduk Yang dilakukan oleh seorang perbiran Zionis di utara Beth Hanon Di jalur Gaza Utara Tulis akun dengan nama Ed Erdoğan Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicir Hamas Palestina Abu Ubaidah Memberikan pernyataan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024 di Kota Ramla Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Benfir mengalami luka ringan Sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius Menurutkan, mobil Benfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Benfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu Benfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Afif, untuk menerima perawatan Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel Siapakah Itamar Benfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramla Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Benfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius Menurutkan, mobil Benfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Benfir bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu Benfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramlah, menurut media Israel Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel Siapakah Itamar Benfir? Politisi ekstremis Itamar Benfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun Benfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme Itamar Benfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, Kekuatan Yahudi Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967 Sejak awal perang Israel di Gaza, Benfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelap masuk jebakan tantara Israel ditembak mati seni perhamus di Gaza Utara. Begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigada Isadzin Al-Qasam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, Jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigada Al-Qasam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Sionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Mahraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial, Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, sniper Brigada Al-Qasam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Sionis itu. Sniper itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, sniper Hamas langsung menembak tentara Israel seketika kerumpulan itu terjatuh. Prajurit Sionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigada Al-Qasam menerbitkan adegan operasi penembak kerunduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Sionis di utara Bet Hanon di jalur Gaza Utara. Tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicara Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan peringatan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurut Khan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Politisi ekstremis Itamar Bengfir telah menjadi Menteri Keamanan Israel selama lebih dari setahun. Bengfir memiliki rekam jejak rasisme yang panjang terhadap warga Palestina sebelum menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam politik Israel. Dia juga memiliki catatan kriminal yang panjang, menerima lebih dari 50 dakwaan mulai dari mendukung kelompok teroris hingga menghasut rasisme. Itamar Bengfir merupakan pengacara terlatih, pemimpin Partai Ostma Yehudit, kekuatan Yahudi. Dia berubah dari aktivis pinggiran yang tinggal di salah satu pemukiman ilegal paling ekstrim di tepi barat, menjadi pengawas polisi perbatasan Israel di wilayah pendudukan dan membentuk milisi ultranasionalis yang didanai negara, Garda Nasional. Menteri Keamanan Nasional Israel itu terkenal secara terbuka menganjurkan pembersihan etnis warga Palestina dari wilayah yang diduduki Israel pada Juni 1967. Sejak awal Perang Israel di Gaza, Bengfir telah menganjurkan melanjutkan perang dengan segala cara. Terima kasih telah menonton! Jelok masuk jebakan tantara Israel ditembak mati sniper Hamas di Gaza Utara begini detik-detiknya. Seorang penembak runduk atau sniper unit militer Hamas Palestina Brigada Isadzin Al-Qassam terkam berhasil menembak mati tantara Israel. Aksi sniper Hamas terjadi di Bethanon, jalur Gaza Utara pada Kamis 25 April 2024. Sebelum serangan, pasukan Brigada Al-Qassam lebih dulu memancing sejumlah anggota militer Israel dengan menanam ranjau dan meletakkan roket jet tempuri General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ranjau dan rudal milik pasukan Zionis itu sebelumnya juga telah digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza di daerah Makhraka. Sayangnya, senjata-senjata Israel tersebut tidak meledak. Setelah terpancing, sejumlah tentara Israel mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan terhadap senjata-senjata yang sudah diletakkan oleh pasukan Hamas sebagai pancingan. Kedatangan tentara Israel itu terekam dalam sebuah video berdurasi 49 detik yang diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter atau X. Tampak dalam video tersebut, senjata Brigada Al-Qassam sudah bersiap di tempat yang jauh dengan membidik kerumunan tentara Zionis itu. Senjata itu menggunakan senapan gaul 12,7 mm yang merupakan senjata asli buatan Hamas. Setelah memastikan sasarannya, senjata Hamas langsung merembak tentara Israel seketika kerombolan itu terjatuh. Prajurit Zionis juga terlihat ambruk setelah diterjang peluru. Brigada Al-Qassam menerbitkan adegan operasi penembak kerunduk yang dilakukan oleh seorang pergurit Zionis di utara Beth Hanon di Jalur Gaza Utara, tulis akun dengan nama Ed Erdoğan. Rekaman ini diterbitkan beberapa saat setelah jurubicir Hamas Palestina Abu Ubaidah memberikan pernyataan dalam rangka peringatan 200 hari perlawanan terhadap agresi militer Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di Kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa putri menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Media Israel mengatakan seorang pemukim Yahudi terluka parah dalam serangan itu dan tersangka dibunuh pasukan Israel. Siapakah Itamar Bengfir? Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Bengfir terluka dalam kecelakaan mobil pada hari Jumat, 26 April 2024, di kota Ramla. Lokasi kecelakaan itu berada di dekat lokasi dugaan serangan penikaman. Perusahaan penyiaran Israel, Khan, mengatakan Bengfir mengalami luka ringan, sedangkan Channel 12 melaporkan cederanya ringan hingga sedang. Namun, sumber-sumber Palestina di jaringan berita perlawanan mengklaim cedera yang dialami politisi sayap kanan Israel itu serius. Menurutkan, mobil Bengfir menerobos lampu merah sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terguling. Media Israel lebih lanjut melaporkan, mengutip kantor Bengfir, bahwa Putri Menteri, pengawalnya, dan sopirnya juga terluka dalam kecelakaan itu. Bengfir dipindahkan ke pusat medis Asaf Harofeh, dekat Tel Aviv, untuk menerima perawatan. Operasi penikaman diduga dilakukan segera sebelum kecelakaan di kota Ramla, menurut media Israel. Terima kasih telah menonton!